Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Prima Akun Tetap bersama saya memang sehari sering Dan tak lupa saya selanjutkan ribu terima kasih kepada sobat Prima Akun semua Yang terlalu support channel ini Hingga akhirnya saya kembali dapat menerbitkan konten-konten terbaru di channel Prima Akun Oke, kali ini kita akan membahas tentang ELCB atau Updicate Circuit Breaker Oke, dari nama Namanya Updicate Kebocoran, kebocoran listrik menuju ke bumi Atau bisa dibilang Iyalah seperti itulah Nah, jadi kemarin kita sudah bahas tuh tentang Electrocution atau bahaya dari listrik akibat terjadi tegangan sentuh Nah, kita sudah membahas juga cara untuk mengontrolnya atau memproteksinya itu menggunakan ELCB Nah, ELCB ini gambarnya contohnya seperti ini Ada yang mereknernya mau sender, mau IPB, mau cheat, ada yang satu pas, ada yang tiga pas Oke, jadi Oke, ELCB Nah, ELCB ini sebenarnya fungsinya adalah membandingkan Harus masuk dan harus keluar Jadi, kalau dari gambaran ini seperti ini Nah, disini ada masuk, layak, ada toban Kemudian disini ada yang namanya Apa sih yang belum telah bergerak Nah, ini adalah CT Ya, ada traku arus Kenapa? Karena kita membutuhkan yang namanya sensing ataupun signal kepada relay untuk bisa bekerja Relia ini bekerja memutuskan yang namanya Apa ya, kayak breaker ya Namanya CT breaker ya Untuk mengaktifkan atau memperkenalkan sekitar breaker dengan waktu yang sangat cepat Bisa dibilang di bawah satu detik Ya, dimana kondisi ketika kita bilang Kita berbahaya untuk kita terhadap yang namanya arus listrik Ya, itu kan ada besarnya arus dan juga waktu Nah, disini yang dimayangkan adalah Cepatnya waktu pemutusan itu agar apa kita bisa aman Oke, nah jadi relay yang dipakai disini relay apa? Hingga nggak dulu kita pernah bahas yang namanya relay differential Perbedaan Yang bekerja akibat adanya perbedaan arus masuk dan luarnya Nah, ini arus relay differential ini dipakai Jadi relay ini adalah relay differential Oke, sedikit kita ulang Kalau kemarin kita bahas Differential yang dulu tuh seperti ini dia Terhubung antara Dua CT Sepertinya ini ada Masuk luar Nah, kalau dia sama Ini differential itu kan Misalnya Misalnya S sama I sekunder Sekunder sama Primer gitu I Sorry, IP sama IS Itu kalau dia sama Maka IP Peri IS tuh Karena arahnya perlawanan Makanya Nol Dia tidak kerja Kalau berbeda ya Bekerja Nah, itu lah mungkin sedikit kirasan pada kita Tentanggir Nah, jadi gambar ini bagaimana gitu kan Nah, ini kan soalnya beda nih Gambar ini sama ini beda Oke Caranya gampang ini kita maafin ya Kalau ketika Misalkan ya Ini arus Arus ini mengalir Anggablah 5 amper Ini ada pepan Arus itu Ketika ada sistem 1 pas Akan mengalir dari sini Mengalir Balik ke bandan Dan dia akan kembali ke sini Nah Ya, seperti ini Mengalir dia Artinya Kalau di sini 5 amper Ini keadaan normal 5 amper di atas ini Dan 5 amper Juga di bawah ini balik Tetapi Berbeda arah Oke Dia mengalir di ke sini Ini ada satu kumpar bantu juga di sini ya Mengalir 5 Di sini 5 Di sini 5 Maka karena ini Dia itu Sama besar Dan saling mendidakan Artinya Di sini akan 0 0 amper yang ada di sini Makanya terbaca Di relay Ya, di relay Untuk Differential juga akan Sama dengan 0 Tidak ada arus yang masuk Oke Nah, ketika terjadi Perbedaan Arus Misalkan tiba-tiba di sini Jadi 3 amper Dengan penyebab Entah apalah itu Nanti kita bahas ya 3 amper di sini Ya Oke Masuk di sini Di atas 5 Di sini 3 Sudah terjadi perbedaan Maka akan ada arus di sini 2 amper Oke Arus 2 amper masuk ke CT Dan di sini Di CT Untuk di relay differential Sudah masuk arus Oh jadi mendeteksi Wah ada arus Masuk terjadi Nah Kemudian apa Penyebab terjadinya Misalkan di atas 5 Di sini 3 Yes Banyakan yang terjadi itu Pasti ya Kalau binatang manusia Hehehe Misalnya kan Tikus gigi kap listrik Ya Ataupun Manusia yang tersengah listrik Oke Mungkin akan kita gambarkan Lebih Enak lagi Daripada gambaran ini Supaya lebih gampang Oke Ini adalah Single line Single line diagram Sederhana Ya Ini instalasi listrik Di rumah Di rumah kita saya contohkan Nah Listrik di rumah kita itu kan Awalnya datang dari Palette itu berasal dari KWM Luar yang pas Netral Kemudian dia akan masuk ke Secret Breaker terlebih dahulu Oke Setelah masuk ke Secret Breaker Dia Kita masukkan ke LCB Ini LCB Dimana Reli yang dipakai adalah Reli apa Differential Benar Kalian sudah harus tahu Reli differential Ketika terjadi Perbedaan Antara Masuk dan keluar Dian pekerja Oke Kemudian disini ada Beban Ini bisa Raja Bisa lampu Mesin cuci Blender Kipas angin Ini Dan ini yang stop Kontak Sekarang masuk Bisa Oke Kemudian Beban Ini bisa Bekerja Ini kita cari Tadi berapa 5 ampere 5 ampere Maka Disini 5 ampere 5 ampere Ini 5 ampere Tapi Perbedaan Oke Disini sama dengan 0 Tidak terdiri apa-apa Normal Oke Lalu kemudian Ada Sesuatu Terjadi Misalkan ada Manusia Manusia Menyentuh Yang melepas Apatulah Disini Ternyata Disini Ada Bagian yang Gagal isolasi Tersentuh Disini Dem Dia kontak Contak Dan kebetulan Dia tidak Tersentuh Ke daerah Ground Dia tersentuh Ke daerah Ground Maka Gambar ini Bisa Berubah Berubah Menjadi Seperti Apa Ini Misalkan ada Bukan Di ujung sini Oke Kemudian Nanti Dia Bisa Panggang Disini Oke Otomatis Ya Otomatis Arus Yang Mengada Disini Oke Tadi Disini Adalah 5 Oke Dari Hukum Kirchow Disini Terbagi Terbagi Kesini Terbagi Kesini Anggap I1 Disini I2 Disini I3 I3 Rumusnya Apa I1 Sama dengan I2 Ditambah 3 Kan gini ya Benar gak I2 berapa Sama dengan I1 Dikurang I3 I1 I2 I2 Intinya Pada kondisi I1 I1 Tidak Sama dengan I3 Kenapa Karena sudah ada arus yang mengelus ke sini Ke manusia tadi Berapa besar yang tergantung Tergantung beberapa resistansi dan beberapa tegangan disitu dia ya intinya sudah tidak sama lagi antara I1 dengan I3 kita ambil contoh disini mengadir ketumpunya 3 Ampere busolir mati kan memang 3 Ampere 0,2 kalau dia 220 4 dan dia 0,2 mA berarti yang layak kesini itu sisanya adalah 4,8 Ampere 4,8 Ampere 5 Ampere otomatis ada selisih 0,2 Ampere disini kenapa berkurang otomatis ketiga harus masuk disini 5 dan yang disini adalah 4,8 ada selisih maka Rili disini tidak sama dengan nomor yang terbaca maka dia akan aktif dengan waktu yang sangat cepat jadi bisa dimaksud itu dan orangnya lepas nah disitu tergantung berapa besar tegangan dia dan mungkin tahanan tubuh dia ataupun cepat peranggulangan dan biasanya dibuat yang sebin sangat sensitif dimana waktunya itu memang sangat singkat sekali sehingga orangnya paling hanya terkecoh nah jadi fungsi dari LCB itu prinsip-prinsipnya seperti ini dan ini sangat-sangat direkomendasikan agar apa? agar orang itu bisa terproteksi dari yang namanya sengata listrik yang tidak disengaja kalau ada orang yang mau tubuhnya di alir listrik dengan sengaja orang tau kita oke oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih